tanggal 29 Januari 2021 nanti akan ada fenomena spesial. Di mana saja kita melihat Purnama, itu berarti kita tengah menghadap ke arah Qiblat. Masya Allah, hal ini diungkapkan langsung nih, detiker, oleh Kepala Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional, LAPAN, Thomas Jamaluddin. Ia menjelaskan dalam unggahannya di akun Facebook miliknya. Purnama, fase bulan 100%, besok malam sangat istimewa. Pada dini hari tanggal 29 Januari 2021 pukul 4.43 waktu Indonesia Barat Bulan berada pada posisi kulminasi, di zenit altitude 90 derajat, di atas Mekah. Itu artinya, di mana saja kita melihat Purnama saat itu berarti kita sedang menghadap ke arah Qiblat, kabah di Mekah, tulis Thomas Sembari menyertakan sebuah tangkapan layar. Unggahan Thomas ini pun disambut beragam komentar dari netizen. Kebanyakan merasa kagum dengan fenomena yang akan berlangsung pada dini hari nanti. Banyak juga yang berharap agar cuaca cerah sehingga bisa melihat bulan dengan jelas. Luar biasa, Prof, kata salah seorang warganet. Semoga tidak mendung Prof. Terima kasih banyak infonya, sahut yang lainnya. Tak hanya itu, warganet juga mengaku akan memanfaatkan momen ini untuk mengoreksi arah Qiblat di rumah mereka. Pas waktu salat subuh ya Prof. Insya Allah diamati, juga untuk mengoreksi arah Qiblat. Terima kasih infonya, ujar seseorang. Momen ini merupakan salah satu fenomena yang spesial khususnya bagi umat muslim. Jadi, nanti kalau mau salat subuh jangan lupa untuk intip bulannya, detiker. Mumpung jarang-jarang, nih. Terima kasih telah menonton!